Hai pasti kalian akan mengira-ngira enggak sih pasti kalian udah baca di judul sama thumbnailnya hari ini kita akan QnA part 2 yang aku udah upload story kalau aku akan ngadain QnA part 2 terserah kalian mau nanya apapun dan yang milih pertanyaan bukan aku tenang yang milih adalah orang-orang di belakang kamera mereka juga nggak tahu kalian siapa ya kan semoga ada kucing disana semoga kalian termasuk yang beruntung yang pertanyaannya dijawab dan aku berharap sih semoga pertanyaannya tuh nggak gatalik gitu ya pertanyaan pertama dari tata underscore ameva hubungan ke diri setelah itu dia masih mau berjuang gimana menurutnya sampai yang tergantung Pertama asok aku jangkan belakangmu desa pertama ini aku sebagai cewek yang nanya sebagai cewek Iya pertama cowoknya itu berjuangnya kayak gimana nih ada kan cowok yang berjuang tuh cuman di mulut doang iya aku perjuangin kamu tapi nggak ada eknya si cowok ini berdampak nggak buat kamu gitu kan melahirkan perubahan-perubahan yang signifikan yang membuat orang tua mau ya ampun anak kewedok itu bisa tuh mungkin eh hati orang tua akan tersentuh gitu cuman si cowok juga harus tahu diri kalau emang dia nggak sanggup untuk biayain anaknya membahagiakan anaknya yus mundur woy sesimpel itu sih kalau aku dari daus khanif cowok manja dan ceweknya wajar gak sih sebuah padanya biar zatunya itu ya kalau milih pacar itu jangan karena lagi dimabuk cinta terus semuanya indah gitu loh Iya gak sih harusnya tuh iya Rodok dollar city lah Rodok mutek gitu kan gue nek toku jajan yang pasar we noo giliran milih cewek sembarangan gitu kan aneh nggak iya suha suh goblok kaya kabah ya pokoknya intinya gitulah kalau aku sisa-sah aja cuman aku jijik atau ini pacar lendase gitu kan oke lanjut Syarif F nya 2 ada skor 4 mbak aku udah jomblo 7 tahun aku sudah kehilangan kepercayaan diriku gimana ya mohon solusinya mbak ee yakin jomblo yakin berhimpian murah eno mesti eno yang gelembek woy kwenye woy yang milih-milih 7 tahun mbak enggak sih pasti dia tuh mungkin ada yang deketin tapi dia biasanya aku jomblo aku gak pilih cuman karena dia emang gak ada feel sama yang lagi deketin ngerti gak kadang tuh cowok juga milih-milih kadang orang jomblo bilang dirinya jomblo tuh juga milih-milih gitu loh lanjut dari Putri Dewi Aprilia Underscore pengen pengen ngecono putih gelo tapi gatung nyaman kalau memilio terus piye nah siapa tadi namanya siapa tadi namanya Putri Dewi Aprilia ya berarti anda adalah salah satu cewek bajingan ya jangan disensor nama ini tolong lanjut dari Gipari Underscore mbak perawan jadi penting gak toh? nenek kwe takob ya aku yurak penting kenapa mbak? karena belum tentu yang perawan itu jadi ibu yang benar belum tentu perawan itu pernikahannya baik-baik aja terus karena kamu perawan terus pernikahanmu akan aman dan lancar belum tentu belum tentu juga kalau kamu perawan itu masakmu enak belum tentu juga kalau kamu perawan kamu hebat di kasur ya kan belum tentu juga kalau kamu perawan itu kamu akan kaya raya gitu loh nenek Florentina Underscorenya telu mbak menurutmu yang kwe itu cowok sering kasar karo kwe bop pertahan kwe bop bop los ne oblong jelitas noo sik sik kasarnya di kasur apa bie? ya main tangan oh main tangan ga ambiku ya kasarnya ya kalau main tangan ya nah aku sih tak tak perlu isek baru kita tinggal yulah kwe dati wedo kwe wes ngerti kasar senangannya ngepro ngepro sekarang aja udah brandi main tangan gimana nanti nikah ya kan ga ada yang tau gitu loh cuma dari mayang fauni underscore ga ada makasih banget ya karena videomu aku jadi punya pandang positif soal seks semoga orang-orang yang nonton videoku itu termotivasi ya jadi orang-orang yang nonton itu ga semata-mata langsung ngejudge langsung ngambil cuplikan-cuplikannya tapi semoga juga diolah lagi di diri kalian di otak kalian karena kalaupun kalian minta advice atau minta pendapat dari orang lain atau minta solusi dari orang lain itu juga kalian harus mikirin itu cocok ga sama kehidupannya kalian gitu loh tapi kalau videoku meninspirasi dan kalian akan berubah jadi lebih baik atau lebih mengerti dan lebih teredukasi ya itu bagus oke lanjut GAMP 58 satu kata GAMP 58 satu kata GAMP 58 kayaknya tuh semua orang menganggap aku tuh wanita baik tidak bajingan enggak yang pokoknya wanita barbar yang biasa-biasa aja enggak aku juga sombong gitu loh aku juga matri aku mengakui diriku matri aku mengakui kadang aku sombong aku mengakui aku hal yang negatif itu juga ada di aku gitu loh kalau cewek sombong nah emang sombong nah emang maksudnya emang ya emang dia jual mahal misalnya aku lihat cewek atau aku lihat cowok terus misal dia sombong terus aku jadi mikir ya pantes lah dia yang sombong ya kalau wajar sombong mah gak masalah tapi emang mau serai nah elek randu apa opo randu apa opo itu bukan berarti gak punya harta ya tapi gak punya apa-apanya dalam artian gak bisa dibanggain gitu akhlaknya jelek pinter juga enggak bisa ngomong juga enggak pokoknya emang beneran gak ada akhlaknya dan emang busuk gitu ya sejarahnya wala yang mati rawis oke lanjut dari ngom dek Agustina mbak caranya beneran adiwir atau pikirannya nyirannya tonggol tentang uriwe adiw ya mbak ya raksa di rumah pertanyaannya loh ya Allah mbak gimana kalau aku punya temen yang di depan baik tapi di belakang yang lelele yang ngapain mbak konconi ini ngerti gak sih kenapa hal yang kalian udah tau jawabannya tapi masih ditanyain woblok pt ane telu underscore ane mengembi definisi konconi itu mbak wongsek disebut konconi seoyong nomor aduh pertanyaan anda berat ya pertanyaan anda berat ya siapa tadi prta 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 prt ta 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 enggak enggak gitu definisi temen menurutku adalah yang setara sama kita setara bukan berarti sama-sama cantik sama-sama suge tapi setara dalam artian dia itu punya kesibukan yang setara bukan berarti MC harus sama-sama MC enggak tapi kalau orang enggak punya kegiatan atau orang enggak punya kesibukan yang lain gitu mereka jatuhnya akan mengurusi hal-hal yang sebenarnya enggak jelas enggak penting atau bahkan mereka akan justru ngerepotin kita kayak misal aku temenan sama orang yang dewasanya telat otomatis aku akan lebih membimbing dia daripada dia membimbing aku bener gak definisi temen menurutku sih gitu yang setara gitu yang bisa mengimbangi pola pikirnya kita yang bisa mengimbangi tujuannya kita nah itu baru bisa disebut temen beneran temen menurutku karena menurutku temen itu sebenarnya semua temen semua hubungan itu benefit benefitnya enggak selalu tentang uang enggak selalu tentang popularitas enggak selalu tentang tumpangan tapi mungkin dengan kenyamanan hati kita mungkin dengan kita kalau cerita jadi nyaman kita cerita nyambut itu menurutku termasuk benefit loh kadang otak-otak kalian luar sana ya manusia yang biasa disebut smart people ini atau yang biasa disebut netizen ini begitu kita ngelontarin atau ngeluarin kata-kata benefit mereka langsung friends with benefit yang main tok atau berduit atau popularitas atau yang bisa ikut majin jadi mereka tuh otaknya emang sejumpet itu gitu lanjut oke lanjut dokul underscore kacang underscore sadegan kenapa pejolak di lombong-nombol maka ginda bisa menteng tapi nombol wajilin kok gak menteng karena utak mugi ternyata terbuat dari tepung tapioka organik enggak yuk goblok mau goblok karena enggak tahu ya bener selanjutnya dari final dah hanya tiga bagaimana menemani Mbak Dila tentang cowok yang punya banyak adek-adean cowok punya banyak adek-adean berarti mungkin dia termasuk orang yang pemimbing atau kekakak kakaan atau tipe orang yang suka ngasih ujangan itu positifnya jadi mungkin ketika ada masalah apapun memang dirasa laki-laki ini adalah orang yang paling dewasa positifnya gitu tapi negatifnya adalah uang kuih pk menjadi kelamin atau orang itu mungkin kegatelan atau kurang kasih sayang atau emang tabiatnya emang bajingan udah gitu doang lanjut lanjut dari aida.va hanya dua Kak kalau pacar minta kau aneh-aneh terus abis itu minta maaf sudah dijelaskan di video sebelumnya oh agak kegi ya nah ini menarik dari Prima underscore Arja status rondo apa salah sih kok dipandang rendah dengan karena gini pada dasarnya hampir rondo-rondo itu malah justru lebih menarik bagian besar loh ya aku gak bilang semuanya tapi banyak rondo itu malah lebih menarik dan para istri-istri ini takut kalau suaminya kepincut makanya image rondo itu gak baik cuma kalian yang rondo-rondo itu bisa buktiin dengan cara bersosialisasilah dengan ibu-ibu menjalin hubungan baik terus emang buktiin kalau emang kamu tuh wanita karir rondo kan pasti menghidupi anaknya dong iya gak kecuali rondo emang batel ya kan emang maksudnya emang nyala beda cerita kalau emang kalian baik dan bener-bener berjalan di jalan yang bener ya buktiin aja gitu terus dari Dan Freddy mbak mau tanya nih gaya ngewek paling enak gimana biar ceweknya sangen banget kita nonton kucing ya kan nah itu kayak gaya paling enak soalnya semua hewan itu mempraktekan gaya itu ya kan punya pacar belum sih mbak sudah sudah emang umur berapa kamu kalau orang-orang nanya kayak gitu pasti gak nontonin video secara full atau baru nonton gara-gara cuplikan dimana atau mereka cuma nonton pas videonya itu judulnya yang hot topic gitu emang kucing yang dari alfarela alfarela amer apalagi abidin oh ternyata itu enak guys selanjutnya underscore diva pertama ngocok kamu berkisah berkisah yang mana ku cili so penan ya kan yang mana ku cili kan ngangguni gini lho selanjutnya eka underscore su ganda 11 caranya ngebiwong necoks yang nguntungan ga? hehehe 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 aku yang nguntungan bete hehehe hehehe untung pacar ku sabar ya hehehe yang kamu tuh kalo marah harusnya tuh mintanya diapain sih nanti dia akan jawab nih yang harusnya peka dong kan kamu tau deh kayak gitu jangan jangan dilanjutin tapi nanti tanya lagi yang kalo kamu marah harusnya diapain misal dia udah nada tinggi kamu tambah rendah gitu kan yang konkret misal kalo kamu marah tuh harus dibeli coklat atau kalo kamu marah itu harus digimanain tapi kalo aku pribadi kalo aku lagi bete sebel gitu jangan ditanyain jangan digimanain tapi lebih didiemin dulu aja lanjut noviantina 4794 patarambutnya sampein begus itu warna apa? pengen ini warna pokoknya ya aku tanya sama masnya jadi warna belijingan yang kemarin itu mas aku pengen coklat yang muda yang ga ga begitu gelap ke hitam tapi aku ga pengen yang cetar-cetar banget terus masnya pilihin ini tapi yang jelas ini adalah l'oreal yang majirel aku ga tau ya di pokoknya coklat muda gitu mending kamu mau ke foto ini terus kasih tunjuk ke masnya hmm kenapa app birtan underscore miss kenapa suka bikin konten yang begituan kak? begituan tuh gimana maksudnya? kowe soalnya dulu ini yang kaya nonton konten ku akek kowe-weseeng matamu rak gelok suu matamu picek segelah ngerti kakara kok jenom goblok tiyumi nabila nabila aku sudah tau mbak karena pacarku tapi rakyat itu karena orang tua ku iya sebenernya ada benernya orang tua seperti itu karena mengkhawatirkan masa depannya kita gimana nih kalo pacarnya ga kuliah cuma naik pacarmu rak kuliah lulusan SMA tapi hertanya itu tujuh turunan ga habis dan emang pribadinya baik sopan tau tata kerangan tau sopan santun seng sama keluarga why not gitu kan itu kan kalo positifnya begitu nih kalo dia ga kuliah tapi naik wis ngerti orang kuliah tapi tidak mencoba untuk produktif dan kayak ngasanya obrogan kayak maus maus itu kadang orang tua punya firasat tersendiri ga ga sih orang tua tuh karena mungkin hidupnya tuh lebih lama daripada kita jadi dia kayak punya firasat firasat wahki lanang rak ngenaki kayak gitu-gitu jadi ga selamanya larangan orang tua itu ga baik tanggupanku adalah kalo kayak gitu makanya jangan terlalu girang wahai para wanita kowe di cerda ilanang itu jangan kageran eh aku cantik aku adalah bidadari yang harus diperembetkan antara lelaki orang ngono konsep ketika kalian dideketin sama cowok itu kalian ga usah terlalu seneng sewajarnya aja kalian juga perlu telaan nih cowoknya gimana dan yang paling penting adalah kalian itu butuh ga nih sosok cowok gitu kan lagi butuh ga emang kalo lagi pengen pacaran emang lagi pengen menjualin hubungan atau engga kalo engga ya ngapain seneng-seneng ngapain terus ditanggepin gitu loh dan nih perlu banget nih kalian semua tau cewek cowok cowok itu presentasenya dari 100 ke 0 sedangkan cewek itu dari 0 ke 100 jadi cowok ini akan ngejar-ngejar nih di awal akan ya ampun aku harus dapet harus dapet harus dapet makanya aku sering bilang di video cowok itu awalnya mengebu-ngebu endingnya adalah ampas gitu kan nol tapi cewek itu dari 0 ke 100 nah kenapa kok jodoh kenapa kok bisa langgung dan lain-lain selain karena faktor eksternal yang mungkin kalian di dalam menjualin hubungan itu emang punya satu tujuan jadi kalian ga ada rasa bosan jadi ada tujuannya jadi kalian tuh pacaran ga cuman kamu udah makan apa belum kamu lagi apa dan kayak gitu-gitu yang hal-hal ga jelas itu tapi ketika cewek ini dari 0 ke 100 dan si cowok dari 100 ke 0 kan naik nih nah kalo pas ketemu jalan bareng nih ya kan tapi kalo dari cowok sama cewek eh berusut dia ilang gitu lu ngerti ga sih? terakhir Cleo Vita Hilda aku diputus no pacar aku tapi aku ga salah si cewek apakah bener kamu ga ada salah sama sekali? yakin itu pertama kedua mungkin emang kalian ga jodoh ini masih positif ya yang bang Sati adalah atau negatifnya di otaku yang terlintas ketika kamu cerita itu adalah pertama cowokmu ga suka sama kamu atau kamu cuman memanfaatin doang atau cowokmu sudah memiliki kekasih lagi atau ndue gemblean atau ndue beribian atau emang sebenernya kamu itu ga untuk dipacari tapi mungkin keblondro udah jadi itu tadi QNF part 2 dan terimakasih buat yang udah nanya udah urun pertanyaan ya semoga eee jawaban-jawaban tadi itu bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menerapkannya dan semoga kekepuan kalian itu terjawab gitu kan kalau yang nanya mbak namanya siapa di laulan dari umur berapa 23 tahun sekolah dimana Universitas Katolik Sugio Pranota Semarang itu sebenernya udah tak sampein di QNF part pertama jadi mungkin buat kalian yang nanya-nanya topik yang udah pernah tak bahas atau tak jawab sebelumnya itu karena kalian mungkin nontonin cuman hot topic-hot topic doang atau topik-topik yang aneh-aneh atau topik-topik yang terkesan akal jadi kalian emang ga diikutin aku sebenernya gitu don't forget to like comment and share video ini ke temen-temen kalian dan siapa tau ada QNF part 3 lagi tapi kayaknya QNF berikutnya aku akan membatasi pertanyaan kalian pada suatu topik tertentu ya pokoknya tungguin aja QNF berikutnya dan jangan lupa tontonin videoku yang sebelum-sebelumnya karena banyak video yang menarik aku sangat membenci orang yang cuman duplik atau motong beberapa part dalam videoku lalu di upload ke platform lain otakmu ga dipake gitu aja see you in the next video bye